Halo Sobat ASI Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar pemain RMFC untuk berlagak di Liga 1 2022 Oke, langsung aja kita bahas bos Berikut ini merupakan daftar squad RMFC untuk berlagak di Liga 1 2022-2023 Oke, yang pertama untuk pelatih akan diisi oleh pelatih asing asal Portugal yaitu Eduardo Almeida Selanjutnya di posisi keeper akan diisi oleh Adil Sonmarina Dengan nilai pasar sebesar 5,65 miliar rupiah Teguh Amiruddin dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah Dan ada Andrias Francisco dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Sergei Wasilva Dengan nilai pasar sebesar 4,35 miliar rupiah Bagas Ali dengan nilai pasar 3,04 miliar rupiah Dan ada Saiful Anwar dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah Sedangkan pemain belakang lainnya akan diisi oleh Hashim Kipu Dengan nilai pasar sebesar 1,39 miliar rupiah Ivanul Alam dengan nilai pasar 434 juta rupiah Dan ada Randy Karama dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Johan Alfariji Dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah Ada Rizky Febrianto dengan nilai pasar 3,04 miliar rupiah Dan ada Ahmad Vigo dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah Sedangkan pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Jayu Sariono Dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah Sayada Kostalai dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah Ada Evan Dimas dengan nilai pasar 5,65 miliar rupiah Dan ada Renzi Yamaguchi dengan nilai pasar sebesar 4,35 miliar rupiah Dan pemain tengah yang terakhir akan diisi oleh Muhammad Faiz Dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah Muhammad Rapli dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah Dan ada Gian Zola dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah Dan ada Arhan Fikri dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah Dan selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh Adam Ali Setiano Dengan nilai pasar sebesar 5,21 miliar rupiah Kuseda Hari Yudow dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah Dan ada Ilham Udin Armain dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah Dan winger yang terakhir akan diisi oleh Irshad Maulana Dengan nilai pasar sebesar 3,91 miliar rupiah Dindi Santoso dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah Dan ada Tito Hamza dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Dedik Setiawan Dengan nilai pasar sebesar 3,48 miliar rupiah Hanis Sagara dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah Bramty Romadon dengan nilai pasar 869 juta rupiah Dan ada Abel Kamara dengan nilai pasar sebesar 3,48 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!